Untuk kedatangan Pratama Arhan akan diperkenalkan meriah di Liga Korea. Peresmian Pratama Arhan di Suwon akan sangat spesial. Bergabungnya Pratama Arhan ke Liga Korea memang sangat mengejutkan. Karena Arhan baru saja dirampunkan kontraknya oleh Tokyo Verde. Pasalnya Asnawi saja harus berjuang di Liga 2 Korea waktu itu untuk mendapatkan atensi dari klub-klub Khalid. Namun akhirnya gagal dan menepi ke klub Thailand musim depan. Namun Pratama Arhan dengan sangat mudah bisa menembus Kalik langsung dengan prosesnya di Tokyo Verde. Karena Suwon adalah klub divisi utama Liga Korea. Mungkin kelebihan lembaran jauh menjadi pertimbangan para klub Korea untuk memberikan kesempatan kepada Pratama Arhan. Dan gaya main Arhan di fullback kiri memang semakin matang. Karena saat Piala Asia, Arhan berani melakukan tusukan serta intercept yang luar biasa. Dan yang lebih utama adalah lembaran Arhan bisa menjadi senjata baru di Liga Korea nantinya. Karena memang ini akan menjadi senjata unik Suwon FC musim yang akan datang. Jadi tak heran jika Suwon FC sangat menginginkan jasa Arhan yang bersaing dengan banyak klub. Karena kesempatan Suwon dan Arhan sudah tercium media sejak September lalu. Suwon harus berjuang waktu itu untuk mendapatkan Arhan sebelum akhirnya mendapatkan jasa Arhan secara penuh. Karena itulah pihak klub masih terus bungkam sebelum adanya kepastian penuh dari sang pemain. Dan setelah Piala Asia yang membuat Indonesia dipastikan tersingkir, Arhan langsung menuju klub Suwon FC. Pihak klub sendiri sudah menyiapkan seremonial untuk menyambut kedatangan Arhan. Nantinya Arhan akan diperkenalkan seperti di Eropa. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih. Tentu sangat unik pemain Indonesia diberikan keuntungan besar untuk mendapatkan menit bermain di Liga Korea. Ya, kami akan memperkenalkan Arhan selepas Piala Asia secara resmi. Dan kami akan membuat acaranya untuk para fans Suwon nanti. Ungkap sang pelatih Mungkin ini dilakukan oleh klub guna memberikan pemasukan lebih untuk klub. Karena pihak klub tahu bahwa pendukung peratama Arhan cukup banyak di kalangan anak muda. Media lokal Kiongin menyoroti kepindahan Arhan membuat banyak penggemar bola Indonesia tertarik dengan akun Instagram resmi Suwon FC. Ini terlihat dari jumlah warganet yang menyukai unggahan pengumuman rekrutan Arhan ke klub itu. Menurut media ini, Suwon FC berharap rekrutan Arhan akan meningkatkan performa dan mempromosikan tim ke kawasan Asia Tenggara. Terima kasih sudah menonton! Tujuan ini terbukti tercapai karena banyak orang Indonesia di Korsel berkunjung ke Stadion Club. Suwan FC juga berencana mengadakan latihan di Bali serta mengadakan pertandingan persahabatan di Indonesia. Kegiatan ini diakini akan mendatangkan banyak penggemar. Nah, menurut kalian apakah Pratam Arham akan menjadi bintang baru di Suwan FC? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!